Presiden Jokowi Dodo menerbitkan surat keputusan Presiden atau Kepres yang mengubah nomenklatur istilah Isa Almasi menjadi Yesus Kristus untuk penamaan Hari Libur Nasional. Keputusan itu tertuang dalam Kepres nomor 8 tahun 2024 tentang hari-hari libur yang ditandatangani Jokowi per 29 Januari 2024. Pada huruf A, dokumen itu disebutkan tiga pertimbangan yang melatar belakangi keputusan tersebut, yakni pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa Kepres. Sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur. Huruf B menyebutkan bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu mengakomodasi dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum. Pertimbangan C menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan B perlu menetapkan Kepres tentang hari-hari libur. Dengan pertimbangan itu, maka pada diktum ke-1 angka 7, 8, 9, dan 10 mengalami perubahan nomenklatur menjadi kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Selanjutnya pada diktum ke-4 disebutkan pada saat Kepres tersebut berlaku, maka Kepres nomor 10 tahun 1971 tentang hari wafat Isa Almasi dinyatakan sebagai hari libur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Basuki mengatakan perubahan nomenklatur pada penamaan hari libur nasional itu berdasarkan usulan umat Kristen dan Katolik. Meski umat Nasrani sudah terbiasa dengan perbedaan penamaan hari keagaman mereka, tapi sudah seharusnya pemerintah hadir mengambil peran sebagai pemegang kebijakan. Terima kasih telah menonton!